Saya gak suka sama Kak Rasya, dari ayah dan ibu masih hidup mereka tuh lebih sayang sama Kak Rasya dibanding aku. Deh, orang tua kita tuh bukannya tidak sayang sama kamu Deh, orang tua kita tuh sayang sama kamu. Udah pada pangli, udah pada besar, sudah lama ditinggal ibu dan bapak. Loh, aku gak salah lihat. Kenapa Nabila dan Arsyah bisa baik sama Kak Rasya sekarang? Eh, Teng Susan, kepadatung, Teh. Iya, tadi tuh Teteh ke rumah, terus gak ada siapa-siapa, terus kata-tetangga kamu tuh kecelakaan, makanya Teteh langsung kesini. Teteh khawatir banget kan? Deh, kamu apa kabar? Kamu semuanya nanya kabar, Deh. Teh, Kak Rasya kan cuma nanya kabar. Kabar Teteh baik kan? Dari dulu tuh Teteh gak suka sama Kak Rasya. Dari ayah dan ibu masih hidup, mereka tuh lebih sayang sama Kak Rasya dibanding aku. Deh, orang tua kita tuh bukannya tidak sayang sama kamu, Deh. Orang tua kita tuh sayang sama kamu. Sayang sama kakak, sayang sama kita semua. Cuma pada saat itu kondisinya orang tua kita tuh sedang dalam kondisi krisis keuangan. Makanya pada saat itu terpaksa kamu harus dibawa ke luar kota. Sampailah, sampai pada saat seperti ini. Orang tua kita tuh sebenernya sayang sama kita, Deh. Sayang sekali. Pak Peduli, lupain aja aku dari dulu pokoknya benci sama Kak Rasya. Teh, Kak Rasya tuh sayang banget sama Teteh. Bahkan, Kak Rasya sering cerita sama aku. Kalau Kak Rasya sayang banget sama Teteh. Iya, Teh. Sama. Aku juga dulu pernah cerita. Kalau Kak Rasya sayang banget sama Teteh. Ah, udahlah. Ayo kita pulang. Iya, bentar lagi kita juga pulang. Aku ini juga udah gak apa-apa kok, Teh. Iya, udah-udah. Ayo kita siap-siap buat pulang. Ayah. Aku ingin cerita ke Ayah. Bahwa aku merasa senang sekali ya. Ayah tau kenapa. Sekarang. Deh Nabilah dan Deh Arsyah. Sikapnya sudah berubah ke Rasya. Mereka sudah lebih sayang ke Rasya. Mereka sudah lebih peka ke Rasya sebagai abang pertamanya. Tetapi apakah Ayah tau. Bahwa masih ada beban. Yang masih aku pikir. Bahwa masih ada tanggung jawab. Yang harus aku perjuangkan. Dan apakah Ayah tau. Yang harus aku perjuangkan. Aku harus lebih sabar dalam menghadapi sikapmu. Yang harus aku perjuangkan. Yang harus aku perjuangkan. Karena sampai di titik ini. Deh Susan masih benci sama aku ya. Sampai sekarang. Deh Susan masih tidak menganggap aku sebagai abang. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan berusaha untuk seperti Ayah. Bisa setegar Ayah. Aku janji sama Ayah. Aku akan membuat di Nabi Allah. Bisa sayang sama aku. Seperti di Asia. Dan juga di Nabi Allah. Terima kasih telah menonton. Deh kamu apa kabar? Nggak usah nanya-nanya kabar deh. Teh. Karasya kan cuma nanya kabar. Dari dulu Teteh gak suka sama Karasya. Dari Ayah dan Ibu masih hidup. Teh. Aku kangen banget sama Teteh. Teteh juga kangen sama kalian. Tapi Teteh tuh mesti heran deh. Kenapa sih kalian bisa nurut banget sama Karasya. Padahal kan Teteh tuh benci banget sama Karasya. Teh. Teteh gak boleh gitu. Kan Karasya itu sayang banget sama Teteh. Dulu juga aku itu kakak tau kan aku seperti apa. Bahkan Karasya sayangnya sama seperti Ayah. Kamu lebay ngomong begitu deh. Teteh. Tapi kak Teteh Nabila tuh bener tau. Karasya tuh sayang banget sama Teteh Susang. Apalagi Teteh Susang kan jarang pulang ke rumah. Dia sering banget ngerenungin foto Teteh. Kamu sama Teteh katanya. Kasih apa bener begitu? Iya Teh bener ya. Iya Teh. Teteh mau. Kalau sadarnya Teteh itu kecelakaan dulu. Kayak aku gitu. Ya gak maulah. Siapa yang mau kecelakaan kayak gitu. Sebenernya tuh ya. Teteh juga sayang sama Karasya. Cuman tuh Teteh malu ngomongnya. Ya Allah Teteh. Aku seneng banget deh Teteh ngomong kayak gitu. Iya. Kita samperin Karasya yuk. Pasti Karasya seneng deh denger kabar kayak gini. Iya nanti aku ngomong sama Karasya. Alhamdulillah. Aku seneng banget. Iya seneng banget ya. Iya. Kakak pake hijab ya Kak? Iya pakein kake hijab ya. Ampun. Wah. Terseneng banget pake hijab. Iya. Iya. Teteh cantik banget sumpah. Iya deh. Cantik banget. Iya. Terima kasih ya adek-adekku. Ini semua berkat kalian. Teteh sayang kalian. Oh iya kita samperin Kak Arasya yuk. Yuk. Arasya. Sekarang Kakak bangga banget sama kamu. Kamu udah bisa nurut sama Kakak. Kakak ngerasa jadi Kakak yang lebih sempurna lagi. Oh. Masukkan Kakak apa ya? Kakak ngerasa bersyukur. Sekarang kamu. Nabilah. Udah bisa nurut sama Kakak. Udah bisa sayang sama Kakak. Cuma Kakak gak tau. Apakah Kak Susan juga bisa menyayangi Kakak seperti kalian berdua? Kak Arasya gak boleh ngomong kayak gitu. Kak Susan juga pasti sayang kok sama Kakak. Aku yakin. Kalau Kak Susan sayang banget sama Kakak. Iya. Oh. Kak Susan. Maafin aku ya. Tanya-tanya Kak Arasya. Aku punya sehatmu. Yang dulu tak kuhiraukan. Karena kenakalanku. Kak Arasya maafin Susan ya. Susan selama ini tuh lebih pentingin diri sendiri. Egois. Dan Kakak tuh gak pernah dendam dengan sikapnya Susan kayak gini. Dan Kakak gak pernah dendam makasih ya. Gue udah sayang sama Susan. Sama-sama deh. Sebelum kamu minta maaf. Aku udah maafin kamu. Jujur memang. Kakak sempet merasa. Kakak itu gagal sebagai seorang Kakak. Kakak sempet merasa Kakak gagal udah melindungi kalian. Kakak sempet merasa dari Kakak itu paling terpuruk. Dan itu Kakak merasa. Hancur sehancur-hancurnya hati Kakak. Tapi sekarang. Kakak melihat sebuah kebahagiaan di mata Kakak sendiri. Adik-adik Kakak. Kalian semuanya begitu Kakak sayangi. Sekarang kalian bisa sayang sama Kakak. Sekarang kalian bisa gurur sama Kakak. Dan itu adalah anugerah terbesar Kakak. Tapi ngomong-ngomong si Bungsu kemana ya? Tau dateng. Ya aku nggak ada. Wah. Gimana sih? Tau. Tuh si Bungsu. Ah iya sini. Sini. Hai Kakak aku. Aku sayang banget sama Kakak aku. Sini deh. Adikku yang paling kecil. Kamu seluruh dia sama Kakak kamu. Iya Kakak aku. Aku sayang sekali sama kalian. Ini adalah momen yang paling membahagiakan buat Kakak. Kakak saya sekali sama kalian semua. Nah inilah pandangan yang Wak. Lihat yang paling indah. Wak. Duduk dulu Wak. Jadi Wak. Ya. Ya. Onakanku udah pada pangling. Udah pada besar. Sudah lama ditinggal ibu dan bapak. Udah pada besar. Yang paling gede. Alhamdulillah bisa mendidik adik-adiknya. Pada rukun kembali. Jangan-jangan badan berdengkar ya. Terima kasih. Wabak gak sekali. Lihat. Kalian. Semua yang lama ditidak. Ibu dan bapak. Yang saya banyak doa bang. Ibu dan bapak. Yang udah menjauh. Kita semua. Nasiya wa. Nasiya wa. Nasiya wa. Sama-sama sama. Nasiya wa. Nasiya wa. Nasiya wa. Sama susan Ke susan pasti sayang sama Eh aku ya? Gapapa lanjut lanjut Habar kayak gini Ntar lu apalagi nih Titi harus Ntar lu ulang Aku lupa Apalagi ya? Masa sih? Masa gitu? Tapi kata Nanti ayah Lupa diri Terus aku ngomong lagi Sama Teteh Udah lah ayah kita pulang Eh bener-bener Benci sama Kak Rasya Ada aku lupa Dari dulu tuh aku gak suka Eh Teteh ya? Dulu gak suka sama Kak Rasya Eh salah bener-bener sih Maksudnya nanya-nanya kabar deh Emang berdekamannya Ku harap engkau datang Dalam mimpi Dalam mimpi Menipurlah raku Ayu Ku rindu nasehatmu Tengah 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 Tengah